MEDIO Atau pengen nontonin keseruannya? Buruan, beli tiketnya sekarang! Cek link registrasi di deskripsi episode kali ini ya Oli Dondokambe, Gubernur Sulawesi Utara menjelaskan saat ini Masih terus dilakukan pendalaman terkait kasus keracunan yang terjadi Dan melibatkan ratusan anak Oli mengatakan meski terdapat ratusan anak yang menerima pembagian minuman Namun tidak seluruhnya keracunan Dan saat ini masih terus didalami penyebab terjadinya keracunan Oli menyayangkan kejadian ini terjadi dan menimpa para anak-anak Dia berharap belajar hal ini menjadi pembelajaran Agar ke depan dapat lebih berhati-hati Jemi Lampus, Kepala Dinas Pangan Sulawesi Utara Menyayangkan tragedi anak-anak di Kabupaten Bolongmongondo Yang mengalami keracunan setelah menerima pemberian minuman Jemi mengatakan dari data yang diperoleh pembagian minuman tersebut Sebenarnya merupakan tahapan kesembilan kalinya Dengan total anak mencapai 2.500 lebih anak sebagai penerima Lampus menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dalam hal memastikan kesehatan para korban Yang mengungkapkan saat ini pihaknya tengah berfokus memastikan para korban tertangani dengan baik Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini